Pemirsa belajar dari kasus korupsi masal anggota DPRD Kota Malang sejumlah caleg lintas partai gelar dialog. Meski berasal dari berbagai partai yang berbeda, tidak ada aroma persaingan dalam pertemuan itu. Yang ada semangat untuk mengikis korupsi dan mencegah praktek kotor dalam penyelenggaran tugas eksekutif dan legislatif. Suasana keramahan terlihat di acara temu caleg lintas partai di sebuah warung di Kota Malang. Meskipun dihadiri oleh calon legislatif tingkat kota, provinsi sampai pusat yang akan bersaing dari dapil Kota Malang tidak terasa aroma persaingan yang panas menjelang pilihan legislatif 2019 mendatang. Justru perbincangan hangat, diskusi menyamakan visi hingga bernyanyi bersama terjadi sepanjang acara digelar. Para caleg ini sepakat menjadikan kasus korupsi masal anggota DPRD Kota Malang saat ini menjadi pelajaran penting bagi perjalanan Kota Malang yang tidak boleh terulang dan perlu diikrarkan bersama. Saya punya pemikiran memang alangkah baiknya. Ini kota kita, kota Malang, alangkah baiknya kalau semua yang mencengkan diri itu bersinergi. Malang ini harus punya warna tersendiri bahwa partai itu hanya tempat kita menyalurkan aspirasi. Tetapi dibalik itu kita adalah tetap manusia-manusia yang lahir dan besar di Malang. Semangat itu harus terus dibina supaya ini juga menjadi, kalau boleh dibilang dalam kanda petik, ideologi yang harus dijaga. Bagi harapan saya, masyarakat Kota Malang ataupun dimanapun melepolik bahwa di politik itu tidak seserem yang dibayangkan bahwa beda partai konto-kontoan tidak. Ini buktinya kami duduk bersama untuk Kota Malang. Kompetisi tetap berjalan, semangat persaudaraan dan kedamaian tetap diutamakan. Semua sepakat akan berjuang untuk masyarakat Kota Malang. Tim Liputan Ainews melaporkan.